Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Indah di channel Inkanitrip. Hari ini saya akan memberitahukan kalian tentang tempat wisata yang menarik di Bedugul. Yuk mari kita simak 5 destinasi wisata Bedugul. Pura Ulundanu Beratan Pura Ulundanu Beratan atau Beratan Pura merupakan sebuah candi air besar di Bali, Indonesia. Candi utama air lainnya menjadi Pura Ulundanu Batur. Kompleks candi ini terletak di tepi barat Laut Danau Beratan di pegunungan dekat Bedugul. Ulundanu Beratan adalah salah satu pura Hindu yang terletak di tepi Danau Beratan di kawasan wisata Bedugul, desa Candi Kuning Baturiti, Tabanan, Bali. Pura terapung di atas danau jaraknya sekitar 56 km dari kota Denpasar. Pura Ulundanu terletak di tepi barat Danau Beratan di Bedugul. Terletak di ketinggian 1.239 meter di atas permukaan laut adalah salah satu pura terindah yang berada di Bali. Dan juga Ulundanu berada di dalam gunung berapi yang sekarang sudah punah namanya Gunung Catur. Ini adalah salah satu sumber irigasi utama di daratan tinggi Bali. Harga tiket masuk kawasan Pura Ulundanu Beratan sebesar 30 ribu rupiah. Jam operasional Pura Ulundanu Beratan buka dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Rumah Gemuk Rumah gemuk tengah trending di kalangan anak muda saat ini. Bagaimana tidak tempat wisata ini menampilkan desain arsitektur estetik dan instagramable ini berdiri sejak tahun 2019. Rumah Gemuk memiliki konsep rumah kaca Romantic Glass House yang bagian dalamnya dipenuhi oleh berbagai jenis tanaman hingga rumputan asri. Selain memiliki arsitektur yang indah, rumah gemuk juga memiliki panorama yang terkala cantik. Di sini kalian dapat menikmati pemandangan Danau Beratan Bedugul yang berada tak jauh dari lokasi ini. Terletak di dataran tinggi, lokasi ini juga memiliki udara begitu sejuk dan asri. Awalnya, rumah gemuk dibangun untuk dijadikan wedding venue saja oleh sit pemilik. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan rumah kaca ini juga dibuka untuk umum. Bagi kalian yang ingin berpiknik, rumah gemuk bisa menjadi pilihan tepat karena di lantai pertama rumah kaca telah tersedia set piknik yang instagramable. Namun, bila ingin duduk santai di lantai 2, tersedia tempat duduk seperti restoran pada umumnya. Apabila ingin datang ke rumah gemuk, disarankan untuk reservasi terlebih dahulu agar tidak kehabisan tempat. Terdapat 2 pilihan paket piknik seperti paket piknik berdua yang cukup membayar Rp240.000 dan sudah mendapat 2 main dish, 2 menu snack asin dan manis, serta 2 minuman. Untuk paket piknik berempat, cukup membayar sebesar Rp450.000 dan mendapatkan 4 main dish, 4 makanan ringan asin dan manis, 4 minuman pilihan, serta gratis 1 botol air mineral. Nomor 3, Handara Golf & Resort Bali Permainan golf merupakan salah satu olahraga dan rekreasi yang bergensi dan itu Anda bisa temukan di sejumlah tempat di Pulau Dewata, diantaranya adalah Handara Golf Bali. Sebelumnya, Handara Golf & Resort Bali dikenal dengan nama Bali Handara Kosaido karena pernah bekerja sama dengan perusahaan Jepang selama 22 tahun, sehingga branding Kosaido tersebut cukup melekat sampai sekarang. Tempat ini sekarang tidak hanya menyediakan olahraga golf saja, tetapi menyediakan hotel atau resort dengan desain mewah dalam balutan alam yang sejuk. Sehingga, berada di sini Anda diberikan pilihan lengkap, tidak hanya menikmati permainan golf dengan alamnya yang dikelilingi oleh pohon-pohon tropis yang indah, tetapi juga bisa merasakan menginap di sebuah kamar mewah di resort ini. Tempat rekreasi ini sekarang lebih dikenal dengan nama Bali Handara Golf terletak di desa Pancasari, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, berada di kawasan Bali Utara. Nomor 4, Pondano Kabin By The Lake Pondano menyediakan hotel dengan menuansa perkampungan adat Kalimantan, di mana tiap rumah memiliki kolong-kolong tinggi. Pondano menambah kolong-kolong tinggi kabin dengan tanaman dan bunga-bunga di sepanjang pagar rumah. Kabin-kabin juga memiliki jarak yang berjauhan seolah berada di rumah sendiri, nyaman tanpa keramaian. Panorama yang ditawarkan begitu segar dengan pemandangan danau beratan dan landscape pegunungan batu kara yang hijau. Fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap seperti bar, area piknik, barbecue, kedai kopi, antarjemput bandara, parkir, wifi gratis, gym, dan restoran. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan di hotel ini pun beragam. Mulai dari foto-foto, fitness, main golf, spa, and pusat kesehatan, kanoying, memancing, dan pijat. Nomor 5, The Bloom Garden Bedugul Taman bunga terbesar di Bali yang menawarkan konsep unik, The Bloom Garden terinspirasi dari Dubai Miracle Garden yang berada di Dubai, Uni, Emirat, Arab. Meski populer, namun The Bloom Garden ternyata baru diresmikan pada Juni 2019. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektare, The Bloom Garden tak cuma menawarkan bunga-bunga dan spot foto, The Bloom Garden juga menyediakan fasilitas gelamping, camping ground, lokasi outbound, kids playground, rekreasi bersepeda, dan e-tv. The Bloom Garden berlokasi di kawasan Bedugul, tepatnya di Banjar, Batu Sesa, Candi Kuning, Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dari Denpasar, The Bloom Garden berjarak sekitar 51 km. Harga tiket masuk The Bloom Garden yaitu sebesar 20 ribu rupiah. Untuk transportasi selama kalian di Bali, kalian tidak usah bingung karena di Bali mempunyai berbagai macam transportasi yang bisa kalian menggunakan. Tinggal menyesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Opsi pertama, kalian bisa menggunakan transportasi umum yaitu seperti taksi dan ojek online. Opsi kedua, kalian bisa menggunakan transportasi sewaan yaitu mobil atau motor dengan berbagai macam harga sesuai tipe mobil dan motor itu sendiri. Oh iya, untuk mobil kalian juga bisa sewa sekalian dengan drivernya. Jadi, kalian tinggal pilih mode transportasi apa yang akan kalian gunakan selama berlibur di Bali. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua yang berencana berlibur di kota Bali, khususnya daerah Bedugul. Jika kalian suka dengan tempat wisata di video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel InfaniTrip. See you in the next video guys. Bye! Sub indo by broth3rmax